Halo semuanya, kembali lagi di channel programmer jaman now bersama saya Eko. Di video kali ini kita akan bahas salah satu pattern yang berhubungan dengan database. Namanya adalah repository pattern. Sebelum ada repository pattern, sebenarnya udah lama ada sih ya patternnya. Cuma dulu itu patternnya namanya adalah data access object. Cuma semenjak sekarang ini sangat populer, salah satu konsep yang namanya domain driven design, yang dipopularkan sama Eric Evans ya. Nah, di sana konsepnya berubah namanya dari yang tadinya biasanya orang-orang itu menyebutnya kalau konsepnya atau patternnya namanya data access object, sekarang berubah menjadi repository. Jadi, intinya kalau teman-teman lihat nanti ada project yang pakai data access object sama project yang menggunakan repository pattern, itu intinya sebenarnya sama aja. Nah, pertanyaannya apa sih repository pattern? Nah, biar lebih enak bahasnya kita akan langsung praktek aja ya. Di sini saya udah punya kode. Anggap aja di database-nya kita punya sebuah tabel yang namanya tabel product gitu ya. Nah, biasanya yang kita lakukan adalah kita akan bikin representasi kelas di project kita. Contohnya di sini saya punya kelas product. Di mana di sini saya punya ID, saya punya nama, dan juga harganya, price-nya ya. Nah, yang kita lakukan biasanya kalau menggunakan SQL query, itu kita akan set dulu data produknya. Misalnya di sini kita akan bikin produk baru, saya tuh set ID, set name, set price. Setelah selesai, kalau kita mau insert datanya ke database, kita akan execute SQL query seperti ini. Saya di sini insert into products, blablabla, dan kita masukkan parameter-parameter yang ingin kita insert. Begitu juga dengan ngelakuin update, maka kita akan ngelakuin proses yang sama ya. Jadi kalau di sini update, kita akan bikin script update misalnya. products, set name sama dengan apa gitu ya. Terus price sama dengan apa, where ID sama dengan apa misalnya. Kayak gitu. Nah, dan selanjutnya seperti delete, select pun sama. Nah, problemnya adalah, kalau misalnya kita ngelakuin hal ini tempatnya bercecaran ya, mungkin kita bikin di kelas repository app ya. Nanti bikin di, kalau website, di controller. Nanti kalau misalnya aplikasi yang agak gede di service dan sebagainya. Ada banyak sekali tempat akhirnya kita memasukkan SQL query seperti ini dan bercecaran. Ini problem banget ketika kita ada kesalahan. Contohnya, oke, ternyata kita akan nge-alter table-nya, ngerubah tadinya products gitu ya. Jadi products versi 1 nama table-nya. Nah, ini problem kenapa? Karena akhirnya kita harus cek di mana aja yang ngelakuin query ke tabel products. Dan kita harus ubah semuanya. Termasuk juga kalau kita ngerubah nama kolomnya. Tadinya name misalnya jadi nama gitu ya. Nah, itu juga problem. Kita harus cek di mana aja yang ngelakuin SQL query. Dan lalu kita harus ubah semuanya. Nah, konsep repository pattern adalah menggabungkan semua yang berubah sama manipulasi data di database dalam sebuah kelas. Kelasnya itu bisa dalam bentuk interface tergantung ya. Jadi, kalau saya bilangnya kelas sebenarnya nggak harus kelas ya. Ada juga di beberapa bahasa pemograman seperti Java mungkin dibikinnya dalam bentuk interface dulu. Nah, tapi intinya akan disimpan dalam satu tempat. Dan tempat tersebut berisi semua operasi ke database-nya. Jadi, seperti itu. Nah, biasanya yang dilakukan adalah tiap tabel dia punya representasi dari repository-nya. Jadi, kalau di sini saya punya tabel product, maka saya akan bikin namanya nanti kelas product repository. Kalau saya punya nanti tabel kategori, maka saya akan bikin kategori repository. Jadi, seperti itu. Jadi, intinya semua yang berubah dengan database kita akan kumpulkan di satu tempat. Kita akan bikin sebuah kelas yang namanya, contohnya di sini ya, di kasus saya, saya akan bikin namanya product repository. Nah, di sini saya akan memasukkan semua perintah-perintah database yang berhubungan dengan tabel product. Jadi, tidak ada dimanapun yang bisa mengakses data product kecuali harus lewat si repository ini. Jadi, di sini saya akan bikin sebuah misalnya method insert ya, di sini parametannya product, termasuk update, termasuk misalnya delete. Nah, terlata sih SQL insert update delete dan select-nya dibikin di sini. Misalnya di sini ID ya, ID yang di-delete. Terakhir misalnya saya akan bikin juga select all misalnya ya. Nah, ini seperti ini juga bisa. Jadi, intinya semua operasi database-nya kita akan pindahkan nih. Jadi, operasi database ini, ini kan insert nih. Saya akan pindahkan ke kelas yang namanya repository. Jadi, ini repository ya. Termasuk ini yang operasi update. Kita akan pindahkan ke repository. Delete juga sama, ya di sini SQL-nya adalah perintahnya delete products where ID sama dengan ini misalnya. Termasuk select. Jadi, select misalnya select bintang from products gitu ya. Nanti otomatis di-conversi menjadi data product. Jadi, contohnya ini contoh aja ya. selamat menikmati nah jadi ini contohnya misalnya jadi insert, update, delete, select itu kita simpan semuanya dalam kelas repository ini nah selanjutnya dimanapun nanti kalau butuh ngelakuin operasi database terhadap tabel produk ini maka yang kita lakukan adalah kita harus lewat si produk repository ini jadi gak ada istilahnya lagi dari misalnya dari sini dari programnya kita mengakses langsung ke database itu gak ada itu semua harus lewat repository jadi disini kita harus bikin produk repository baru disini kalau saya mau insert repository.insert data produknya update juga sama kalau saya mau update misalnya habis insert ya saya set price-nya misalnya jadi 2000 lalu disini kita update kalau saya mau hapus ya tinggal repository delete misalnya product get id kalau misalnya saya mau select ya tinggal repository select all misalnya dapat data si semua data produk yang ada di database nah jadi seperti ini konsep repository pattern nah rata-rata kalau teman-teman lihatnya di project ada yang namanya data access object jadi disini produk dao biasanya ya disingkat data access object itu sebenarnya sama aja konsepnya jadi intinya mengumpulkan semua operasi database di satu tempat yang kita bilang repository atau data access object jadi gak boleh ada dari tempat lain yang direct mengakses langsung ke database semua harus lewat repository nah dengan seperti ini kalau misalnya kita ada problem atau perubahan sintag SQL kita cukup perubahannya langsung di repository-nya tanpa harus pusing lagi ngerubah di tempat lain karena emang gak mungkin ada lagi yang bisa mengakses database kecuali lewat si repository ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati